Hai baik bagi kalian yang baru mampir di channel ini silahkan di klik subscribe sebelum kita masuk ke pembahasan tentang beberapa jenis ikan lohan yang cantik untuk dipelihara di akuarium kita diantara beberapa jenis ikan lohan yang populer adalah ikan lohan cencu ikan lohan cencu merupakan salah satu jenis ikan lohan yang paling populer di Indonesia dan harganya juga sangat terjangkau ciri khas utama dari ikan lohan cencu adalah mempunyai bintik-bintik mutiara di sekitar tubuhnya sehingga sering pula disebut dengan ikan lohan cencu pul mutiara jenis ikan lohan lokal yang cocok dipelihara untuk anda yang berikutnya adalah ikan lohan srd atau super dragon jenis ikan lohan lokal satu ini sekarang sedang banyak dicari karena memiliki warna yang cantik dan bentuk jenong yang dinilai sangat unik kemudian jenong dari ikan lohan supra dragon ini ini yang paling besar daripada jenis-jenis ikan lohan pada umumnya ciri khas dari ikan lohan srd ini adalah memiliki dua bagian warna tubuh yang sangat berbeda untuk jenong dan kepala ikan lohan jenis ini kebanyakan ikan berwarna merah tua sedangkan bagian tengah tubuh hingga ekor berwarna merah muda dan cenderung silver jenis ikan lohan yang satu ini merupakan dari jenis ikan lohan kampa yang berbeda dari cencu serta srd kampa merupakan ikan lohan yang berasal dari negara Asia Tenggara namun karena bulidaya ikan lohan kampa sudah ada sejak dulu oleh karena itu ikan lohan kampa termasuk dalam ikan ikan lohan dari jenis ikan lohan lokal berikut adalah jenis ikan lohan yang cocok dipelahara adalah ikan lohan dari jenis ikan lohan bonsai bonsai meliputi cencu srd kampa dan sejenisnya bisa menjadi bonsai dan seperti namanya jenis ikan lohan satu ini memiliki bentuk tubuh bonsai artinya walaupun ikan lohan ini telah tumbuh dewasa akan tetapi tubuhnya tidak akan bisa tumbuh besar karena ini disebut ikan lohan dari jenis bonsai ya dan yang terakhir ada ikan lohan dari jenis golden best yang sekilas mirip dengan jenis golden red hanya kebedaan dari kedua ikan jenis ini adalah warna merah dan kuning apabila golden red maka warna dasar merah sedangkan golden best warna dasarnya kuning atau keemasan yang lebih mendominasi jenis golden best ini adalah tidak mengherankan jika harga ikan lohan ini tergolong tinggi dan yang sangat bagus dari lohan jenis ini adalah tidak memiliki warna warna hitam mereka berdasar emas dan tidak memiliki marking hanya memiliki mutiara dan juga warna emas ini adalah beberapa jenis ikan lohan yang cantik yang bisa kita pelihara di rumah ada lima jenis tadi yang sudah kita bahas dan tentunya masih banyak lagi dari jenis-jenis ikan lohan yang tidak saya masukkan ke daftar ini mungkin teman-teman lebih paham dan silahkan celet-celet di kolom komentar untuk jenis ikan lohan apa saja yang belum saya daftar dan apabila teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini silahkan like komentar positif dan subscribe channel saya agar lebih berkembangnya dan kemudian kita share kepada teman-teman kita agar lebih mengetahui informasi seputar ikan terutama ikan lohan dan ikan hias lainnya terima kasih 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 telah menonton.